hai 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 selamat datang di channel Wokman masih bersama gue Iva terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel gue dan jangan lupa di subscribe ya channelnya hai guys kesempatan kali ini gue akan ngajakin kalian lagi untuk belajar desain kaos di Adobe Illustrator karena di video kemarin di video sebelumnya gue udah ngajakin kalian itu apa belajar desain kaos pakai Illustrator dengan bahan-bahan yang udah gua sediakan yaitu berupa foto dan beberapa elemen guys jadi kesempatan kali ini gua akan ngajarin kalian lagi untuk desain kaos yang lebih simple lagi guys jadi kita akan download file-nya langsung di website kemudian file-nya akan kita desain menjadi desain kaos yang simple ya mudah gitu buat temen-temen yang baru belajar pun ini gua anggap sangat mudah dan gampang nggak butuh effort lebih untuk buat desainnya asal kalian mau aja guys jadi desainnya bisa kalian cetak langsung di kaosnya karena kan sekarang banyak tuh pendor-pendor cetak kesatuan yang langsung jadi guys bisa bisa kalian coba sebelumnya di subscribe dulu video ini di like dulu video ini dan di-share apabila memang video ini berguna buat temen-temen yang baru belajar Adobe Illustrator Oke guys kita langsung aja ke Adobe Illustrator tapi sebelumnya gua mohon maaf karena di penjelasan di awal tadi gue mau kasih contoh ke kalian gimana caranya download bahannya tapi karena memang ada kendala teknis jadi akhirnya gua nggak bisa kasih contoh tapi gue udah langsung siapin di Adobe Illustrator-nya guys sorry banget tapi untuk kalian jangan lupa kalau memang mau cari bahannya itu langsung aja ke Google terus ketik the nounproject.com nah disitu nanti bisa kalian download PNG atau SVG nya karena kalau ada SVG itu sudah sudah berupa file vector guys bisa langsung dipakai Oke nggak perlu lama-lama lagi kita langsung aja yuk mulai bikin desainnya kawasnya pertama-lama gua mau buat storage tinggal tem aja dulu ya terus gua log klik object lock section oke nah disini tadi udah gua siapin bahannya ini berupa bentuk apa ya pour over coffee kayak juga V60 gitu jadi gua pengen desain kaos yang semimalis mungkin tapi orang bisa tertarik dengan desain kaosnya gitu guys dan disini gua udah siapin juga mockup si kaosnya warna hitam oke kita langsung aja mungkin mockupnya kita langsung pindahin kita taruh di depan dulu range front oke ini mockupnya mockupnya kita langsung taruh di tengah aja dan ini desain yang mau gua taruh disini jadi ini tuh gampang banget sebenarnya tinggal asal taruh apa tinggal taruh-taruh aja jadi kurang lebih seperti ini jadi di non-project itu file nya sudah berupa factor guys jadi kalian bisa langsung ambil atau langsung download secara gratis kemudian bisa langsung digunakan tapi ingat guys di non-project itu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi nah sebelum kalian download kalian bisa baca-baca dulu tuh aturan-aturan apa aja yang perlu dibatuhi nah disini gue udah ya menurut gue kayak gini aja sih simpel terus kasih teks Hai tulis aja kali ya pemuja manual ya di sini mungkin kalau untuk teks itu selera kalian kalian bisa tentukan sendiri selera kalian kalian gimana oke salah ternyata gua harus klok kita tulis lagi pemuda manual di sini kita mainkan aja jarak si font nya biar keliatan oke terus diganti guys terus warna kuning ini guys jadi gua agak agak ganti iya nah ini tinggal disesuaikan aja guys si ininya font nya dengan desain yang mau kalian buat jadi buat kalian tuh mudah banget kalau memang mau bikin desain kaos yang simple nggak perlu banyak-banyak gambar atau apa kalian bisa langsung bisa langsung kalian buat ya kalau yang simple-simple gini kan kadang orang juga pasti banyak yang mau guys wah keren nih walaupun cuma simple gitu kan mungkin ada tambahan guys ya ini simple banget dan bisa kalian cetak sekarang itu udah mulai banyak kayak cetak satuan tempat-tempat cetak satuan gitu guys bisa kalian carilah di internet itu banyak banget sekarang jadi siapapun lebih dipermudah gitu ya orang lebih kayak gini guys mudah bukan simple banget buat kalian yang mau belajar itu simple banget ini dan kaos ini bisa kalian produksi bisa kalian coba produksi satu dua kemudian kalian PO kan ke teman-teman kalian siapa tau ada yang berminat gitu guys oke mungkin ini video simple banget eh mudah banget dan yang baru mau belajar itu gampang banget jadi tetap semangat buat kalian yang baru belajar mudah-mudahan ini bisa jadi referensi lain oke sekian dari gue sampai bertemu di video selanjutnya